Ngapain sih? Udah simpen aja perasaan lu buat orang yang lu kasihi. Pejabat tuh ya lu rasional aja. Udah straight forward aja, kagak usah lah lu pikir-pikirin lu bawa mimpi sampe lu tangis-tangisin, sampe lu berantem sama tetangga lu siapa yang jadi pemimpin. Orang banyak yang nanya, kenapa Mbak Nana nggak masuk ke dunia politik atau pemerintahan? Setiap kali itu juga jawabannya selalu, ya sekalian presiden atau wakil presiden dong? Ini kan Mbak Nana suka mengkritik kebijakan yang menurut Mbak Nana tidak sesuai dan transparan. Pernah nggak Mbak Nana mengkritik suami? Aduh, cantik Wak. Iya memang. Ya udah, gugup nih. Dia sama kayak Cio Olive orangnya, tepat waktu. Tadi katanya janji disini jam 7, setengah 7 tiba. Eh kan disuruh datangnya setengah 7 malah. Enggak ini. Enggak suruh standby setengah 7. Oh lu ngatur-ngatur Mbak Nana lu? Enggak apa-apa kan emang sengah jam sebelum ya kan? Sengah 7. Tapi kenapa sih tepat waktu pentingnya? Mungkin bokap ya, Abi tuh juga tepat waktu banget. Dan harus, dia tuh nggak mau lebih awal, nggak mau lebih, apa namanya... Nggak mau telat yang pasti tapi juga nggak mau ini. Jadi tuh datangnya tuh selalu berusaha di... Kayaknya kebawa orang tua sih. Dari kecil lah? Iya. Nomor berapa bersaudara sih? Nomor 5. Cewek 4, cowok 1. Ini nomor berapa? Bo nomor 2. Saya baru tau loh kalau orang Makassar loh. Iya. Iya, iya lahir. Kalau Abi rapang. Sidrap. Anang juga Sulawesi. Orang Sulawesi. Di rumah itu setiap hari harus ada ikang. Pak Lumara. Bisa pakai Masa Makassar? Nggak bisa sayangnya ya. Waktu kecil dimana? Waktu kecil di SD di Makassar sampai kelas 2 SD. Ih, orang Makassar bosku. Kenapa tinggal di Makassar? Saya dulu lahir Makassar. Saya lahir Makassar, tinggal di Makassar. Merantau Surabaya, masuk Jakarta, balik Makassar. Oh, sampai balik Makassar? Selesaikan SMA kan? Selesai SMA, merantau Jakarta. Sampai sekarang ini di Jakarta terus kenapa jadi Makassar kita bosku. Iya, iya, iya. Itu juga dengan orang Makassar. Aduh, luar biasa ini. Luar biasa. Itu udah mulai belum? Udah dari tadi ini. Udah rekam semua ya. Aku ini sebenarnya ngundang kamu tuh deg-degan. Kenapa sih? Karena kalau kita lihat, apa yang kita lihat saja ya. Itu kan, Ban Hana itu kan orang tangguh, wanita tangguh, kuat, pengetahuannya banyak. Pengalamannya juga tinggi. Mau nanya tuh bing. Ada yang nggak boleh ditanya? Enggak sih, kita bukan pejabat yang suka sensor-sensor pertanyaan gitu enggak. Emang kalau pas dulu, ini aku mau nanya. Sebenarnya pertanyaan, sebenarnya belum mau kesana. Tapi udah nanya nih. Waktu dulu kalau Mata Naswa itu banyak yang request ya. Pertanyaannya yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pasti ada ya? Ada yang sempat nyoba-nyoba. Tapi maksudnya setelah tahu gimana style, gimana di Mata Najwa ya udah nggak ada. Maksudnya kalaupun mereka minta juga mereka tahu nggak akan dikabulkan anyway. Yang nggak ngabulin siapa? Ya kita lah. Mata Najwa lah. Oh Mata Naswanya. Setim ya? Setim. Bukan kamu ya? Apanya? Ya maksudnya, aku nggak mau kayak gini. Ya itu kan berangkat dari yang memang kita percaya. Kan tujuannya Mata Najwa itu kan untuk memastikan orang dapat informasinya secara transparan. Kalau dari awal udah ada yang dikurang-kurangin, apa udah ada yang disensor-sensor, tujuan untuk supaya orang dapat informasi apa adanya nggak terpenuhi dong. Terus ngapain? Ya kan? Aku mau nanya, itu program yang buat siapa? Yang buat... Waktu itu dibuatnya di Metro. TV-nya kan? TV ya bersama aku. Oh kamu nya? Aku program owner. Makanya ketika kemudian nggak di Metro, aku keluar dari Metro, Mata Najwanya nempel. Nggak mungkin dong Mata Najwa nempel ke mata orang lain. Kenapa dia kuat? Karena soul-nya Mbak Nana. Iya karena menurutku memang itu yang bisa membedakan kan. Sekarang tuh ada banyak banget program, ada banyak banget acara, ada banyak banget. Nah yang bisa membedakan satu acara dengan acara yang lain kan tentunya yang memberikan roh pada acara itu, karakternya. Iya kan? Soul-nya di kamu memang. Iya. Jadi mungkin aja topiknya sama, kamu yang diundang sama. Cuma karena yang nanya beda, ya orang juga akan dapat sesuatu yang beda. Iya nggak sih? Betul, betul. Aku setuju itu. Aku mau nanya, ini ada pertanyaan sebenarnya dari, kita kan bikin survei. Mereka nanya, kenapa Mata Najwanya sudah tidak ada? Masih ada? Di TV. Oh, karena kita tuh ganti strategi sekarang. Strategi di narasi, kadang-kadang aku punya media sendiri. Aku punya startup media narasi yang memang media digital. Dan kita makin lama makin melihat audience, sejak awal tuh kita menargetkan audience-nya muda. Anak muda. Dan anak muda tuh sekarang dapat informasinya lewat media digital. Jadi... Ganti strategi. Kita ganti strategi. Sebetulnya, strategi itu mau kita terapkan di tahun 2020. Tapi kemudian pandemi datang, sehingga kemudian kita harus memundurkan strategi itu. Oke. Jadi kita memang ingin menjadikan narasi startup media yang aku bentuk sama dua temanku. Itu sebagai rumah utama bagi program yang kita asuh sendiri yaitu Mata Najwa. Andovi sama itu ya? Andovi masuk. Masuk juga di sana. Jovial masuk sejak awal tahun lalu. Jadi mereka setahun ini, Jovi jadi chief creative officer-nya. Jovi megang komunitas dan juga dia megang ada banyak spesifik-spesifik konten gitu ya. Jadi kita seneng banget sih kemasukan dua anak muda baru yang memberikan roh baru pada narasi. Cuma ya itu Mata Najwanya masih ada. Viewersnya malah justru kalau dibandingkan dengan di TV karena kita sekarang sangat spesifik gitu ya. Karena kan terkadang ada isu-isu yang TV tapi sebetulnya itu gak cater pada kebutuhan anak muda yang spesifik nontonnya di digital gitu. Aku merasa ada terkadang tuh jadi kayak dilema gitu. Kita mau meng-cater siapa nih TV yang mata uangnya masih rating gitu ya. Dengan digital yang kita tahu kebutuhan mereka akan informasinya tuh beda sama yang di TV. Ya paham aku. Berarti mau mengejar ke marketnya dengan range usianya ya masuk ke... Iya dan topik-topiknya juga jadi topik-topik yang jauh lebih beragam. Pendekatannya tuh juga jadinya lebih berbeda. Kalau di TV tuh seminggu sekali akhirnya mau gak mau tuh aku cuma duduk di atas panggung, talk show, wawancara, and that's it gitu. Karena kan tuntutannya deadline-nya seminggu sekali. Ini sekarang dengan digital aku bisa tiba-tiba liputan ke Timor Leste. Aku lihat tuh. Bagus banget. Thank you, thank you. Kita juga tadinya tuh ketika ke Timor Leste kita aduh ini paling yang nonton niche nih dikit. Eh ternyata viewersnya sampai 11 juta gitu. Padahal tuh liputan tentang negeri baru yang merdeka. Negeri yang baru merdeka 20 tahun gitu. Dan kita liputannya tuh betul-betul dalam. Aku stay di sana sampai hampir seminggu kali. Wawancara semua petinggi di sana. Wawancara anak mudanya. Bulusuk-bulusuk ke dalam. Nah aku gak bisa melakukan itu ketika di TV yang terikat pada deadline. Dan juga terikat pada rating TV. Kalau boleh milih. Kalau boleh milih. Mewawancarai pejabat atau orang politik. Dibandingkan dengan mewawancarai orang-orang biasa, masyarakat. Kan backgroundmu kan jurnalis nih kan. Turun ke lapangan gitu. Akhirnya kamu wawancara tuh. Yang bikin kamu rame itu kan itu tuh. Wah pertanyaanmu tuh tajem itu. Kau lebih suka yang mana Mbak? Beda sih beda. Karena menurutku sebetulnya tergantung apa yang mau kita hadirkan gitu. Angglenya tuh mau apa gitu. Karena maksudnya wawancara orang yang sama dengan angle yang berbeda. Atau dia pada saat waktu yang berbeda. Itu juga hasilnya tuh akan berbeda gitu. Wawancara Jokowi. Aku wawancara Jokowi mulai dari waktu masih jadi wali kota Solo. Terus nyoba jadi calon gubernur. Jadi gubernur. Terus nyoba jadi presiden. Jadi presiden. Jadi presiden wakali. Dan sebagainya. Itu orang yang sama. Waktunya berbeda-beda. Kapasitasnya berbeda-beda. Hasilnya juga akan berbeda gitu. Berarti interest Mbak Nana ini adalah opini publik. Karena gue percaya. Gue tuh percaya banget pada kekuatan informasi. Jadi kualitas hidup kita tuh ditentukan salah satunya dari informasi yang kita dapatkan. Jadi semakin berkualitas informasinya. Semakin berkualitas seharusnya hidup kita. Informasi dari mulai yang apa yang lu pilih untuk lu sajikan sehari-hari makanan gitu. Atau lu pilih vaksin apa sih ketika pandemi. Sampai siapa yang lu pilih nanti di 2024. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil. Seberapa berkualitasnya tuh ditentukan dari apa yang kita dapat ketahui kan. Jadi itu. Itu yang menentukan struktur kita dalam berpikir. Untuk kita mau milih siapa. Kita mau milih siapa. Kita mau melakukan apa. Iya kan. Pilih keada kemarin. Milih siapa. Rahasia dong. Oh rahasia. Bener juga sih. Ini milih-milih ya. Rahasia ya. Berarti yang 2024 rahasia lagi ya. Rahasia juga. Tapi kisih-kisihnya orangnya sama apa beda nih? Belum tau kan siapa yang akan maju. Belum tau siapa yang akan maju. Belum tau siapa yang akan maju. Ini baru nih. Ketemu lawan mantap nih. Sedek gua nih. Eh santai kau. Mbak. Aku pengen nanya nih. Aku penasaran. Dari kita kan ngobrol jurnalis ya. Ada gak momen-momen. Kayak. Kita kan bicara link. Kita ngundang orang. Hmm. Ada gak momen kita merasa direndahkan gitu gak sih. Kayak. Eh. Eh. Siapa? Saya gak tau gitu. Atau gak mau diundang atau apa. Pernah gak ngalami momen kayak gitu? Sekarang juga. Aku tuh gak pernah tersinggung sih kalo ditolak. Gak tersinggung? Karena maksudnya wartawan tuh emang kerjaannya dari dulu tuh gue inget ya waktu pas masih liputan di lapangan lu gak boleh pulang ke kantor sampe lu dapet berita. Lu kalo lu gak. Iya kan maksudnya kita tuh udah biasa ditolak. Iya gak? Lu kalo baru dapet dari satu sisi kejar lu cari yang lain sisi yang lain. Maksudnya tuh dilatih grit tuh sama dilatih tahan banting dan tebal muka tuh itu jadi. Ya ketika jadi wartawan. Itu yang jadi masalah saya selebriti. Begitu saya ada kasus mereka gak pulang di depan. Di depan mereka gak pulang. Iya. Tapi mereka udah punya mentaliti itu. Tapi itu bagian dari pembentukan mental seorang jurnalis begitu. Ya itu bagian dari. Tapi kalo aku kan isu-isu kepublikan ya. Kalo isu-isu private tuh gue selalu ya gue menghargai privasi lu gitu. Tapi kalo isu-isu kepublikan ya itu memang kayak nanya tentang anggaran gitu ya. Emang itu buat gue juga kali gue bayar pajak. Jelas aja gue mau tau duitnya dipake buat apa. Iya kan? Terus soal kebijakan. Kenapa juga kita gak boleh mengkritisi kebijakan yang lu ambil. Kebijakan itu kan mempengaruhi hidup gue gitu. Jadi ya wajar kalo gue nanyain soal itu. Jadi isu-isu kepublikan menurutku ya. Ini aja ya memang. It's okay. It's okay gitu. Termasuk ya itu. Ditolak. Ini lagi. Apa namanya. Tunggu. Oke gak bisa sekarang. Kapan? 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 20 kali. Dan sekarang tuh sejak digital. Digital kan kita udah setahun. Sejak setahun digital tuh malah berkurang frekuensinya. Karena sekali lagi kita pendekatannya dokumenter. Jadi kita ke lapangan. Jadi sekarang tuh paling sebulan sekali atau sebulan dua kali. Tergantung isu yang memang kita anggap kuat. Iya tapi intinya tidak pernah datang kan gitu kan. Oh terkadang datang terkadang enggak. Sama halnya ketika kalau aku ngundang siapa Pak Prabowo waktu itu pernah datang. Terus belum datang lagi sekarang sampai diundang. Atau kalau ngundang Mas Ganjar kadang datang kadang enggak. Eh sama aja semua pejabat. Ada gak yang pernah diundang gak datang? Gak mau datang? Tidak pernah datang? Ada? Atau tidak ada? Masalahnya gue tuh kan udah 20 tahun ya. Iya bener. Jadi pasti selalu pernah datang. Selalu pernah datang. Minimal pernah mampir lah. Iya. Walaupun tidak sering gitu. Iya karena ya gak mungkin juga kita ngundang. Apa namanya kan tergantung isunya yang mau diundang. Apa gitu ya. Tapi ya selalu. Aku sih merasa orang selalu mau datang ke Mata Najwa kok. Iya. Karena mereka merasa Mata Najwa atau narasi itu platform yang memang gak boleh dilewatkan. Iya. Dan setiap politisi, setiap pejabat itu pasti punya kepentingan pesannya tersampaikan. Betul. Dan tersampaikannya salah satunya lewat platform atau panggung Mata Najwa. Jadi aku sejujurnya sih. Sekarang tuh malah dalam pada posisi banyak orang yang mau datang. Minta-minta datang. Iya. Karena mereka butuh exposure juga. Mereka butuh exposure. Mereka butuh platform. Iya. Jadi kalau itu malah justru. Ini dong undang dong. Apa dong. Malah mereka yang justru mau datang gitu. Oke. Kita kembali ke core awalnya waktu Mbak Nana ini bikin satu platform. Kan berarti niatnya adalah menyuguhkan informasi. Iya dong. Dengan kredibilitas yang tinggi. Berarti kamu netral lah posisinya ya. Independen. Independen. Oke. Pertanyaannya adalah ketika ditunggangi oleh uang. Bisa gak tuh? Pernah gak terjadi? Mau bayar mau masuk gitu ya. Oh kalau sponsorship kita akan jelas. Beda. Beda. Beda sponsorship. Ini kan sponsorship. Orangnya. Misalnya saya bupati Konoa misalnya ya kan. Aku ini kepengen banget nih ya kan. Masuk ke Mata Naswa gitu. Bilanglah ke asistennya. Tolong hubungi. Iya. Wah gak bisa pak. Banyak itu. Ada tuh? Banyak. Saya bilang selesai loh dia udah baca. Ini orang banyak baca buku nih ya kan. Banyak ya? Banyak. Itu sekali lagi. Iya. Dan menurutku akhirnya integritas dan independensi salah satunya bisa diukur dari situ. Kalau yang Mata Naswa titik pertanyaan boleh? Gak. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Karena ada tamu ya. Dan karena udah tau juga. Pertama mungkin udah tau gak akan mungkin daripada gue nyoba malu pasti ditolak gitu ya. Terus yang kedua malah justru akan menurunkan kredibilitasnya sih. Lalu di Mata Naswa mau nyoba-nyoba bayar. Apalagi kalau ke ekspos ya kan. Iya gitu. Penawaran tertinggi berapa? Aku gak pernah tau karena gak pernah sampai negosiasi. Selalu ditolak di awal. Jadi gak pernah tau berapa. Bisa aja ya kan. Iya. Biasanya kan ada penawaran tertinggi ya kan. Sampai M pernah denger M gak M? Gak tau ya. Gak tau ya. Karena pintu membuka pembicaraan itu gak pernah ada. Jadi tidak pernah nyampe ke kamu. Karena kan dari awal kamunya oh gak ada nih kalau yang begini-begini nih. Kalau ada yang mungkin mau nitip apa terus bayar atau apa. Kamu gak akan sampai ke kamu gitu. Gitu. Dan memang ya gak akan pernah ada itu gitu. Oke. Maksudnya jadi kayaknya tim Mata Najwa udah tau. Tim narasi udah tau. Jadi dengan Mata Najwa no. Tapi maksudnya dengan program lain dimana. Tapi juga harus spesifik di clear kan ya. Karena kan sekarang ada banyak tuh. Yang sebetulnya ini tuh titipan. Ini tuh sponsor. Cuma terus gak disampaikan gitu. Padahal tuh menurutku jelas tuh kode etiknya. Kalau memang ini bersponsor harus ada tulisan apakah ad atau inforial atau apa. Jadi harus jelas. Orang tau bahwa ini tuh produk yang memang produk bersponsor. Atau produk yang kolaborasi dengan pihak lain. Sekarang kan banyak yang gak nunjukin. Oke. Mbak aku mau nanya nih. Mbak ini kan paham sekali nih tentang jurnalis dan editorial ya. Aku mau nanya. Kalau ketika sesuatu ini agak keluar konteks sedikit tapi pengen banget tau. Sebuah platform berita mengambil sebuah judul clickbait. Yang judulnya itu tidak ada sanggut pautnya sama isi di dalam pemberitaan itu. Itu secara kode etik masih aman gak sih? Contoh ya kan misalnya. Banana ribut dengan Deni Sumargo. Banana gebrak meja misalnya. Sering banget. Iya kan sering banget tuh. Tapi isinya tidak begitu nih. Iya itu namanya menipu ya. Itu ada pelanggaran kode etik jurnalis gak disitu sebenarnya? Seharusnya ya. Kan harusnya mencerminkan apa yang ditulis apa yang dibaca itu mencerminkan. Apa isi beritanya kan. Cuma memang sekarang itu kan karena sekarang ini tsunami informasi kan Den. Iya betul. Dan akhirnya wartawan ataupun mungkin atasnya seri wartawannya tapi editornya atau perusahaan medianya gitu ya. Satu-satunya cara mereka untuk membuat eyeball atau membuat orang mau memperhatikan adalah dengan judul yang aneh-aneh itu. Mau gak mau. Iya. Dan kemudian akhirnya ya pertama udah isinya gak cocok gitu ya. Malah terkadang gak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Atau ya isinya bener-bener cuma kayak ngarang gitu ya. Dan itu tuh memang ya dan sedihnya lagi pembaca kita netizen kita ya kok kemakan gitu. Karena sekarang tuh orang tuh baca tuh baca reaktif bukan baca aktif. Jadi orang tuh hanya baca apa yang disodorkan di depan matanya ya gak sih. Iya. Jadi kalau itu menarik kalau seru baru dia klik. Gak ada tuh niatan untuk secara aktif nyari sendiri informasi yang menurut dia penting harus dia ketahui. Iya. Itu juga tuh akhirnya jadi simbiosis mutualisme. Gak. Permasalahan. Wartawannya kayak begini eh netizennya juga emang males baca. Maunya baca yang kayak gitu-gitu aja. Jadilah yang kayak gini sekarang. Iya permasalahan kita kan disitu. Keinginan kita untuk membaca lebih dalam itu kurang. Konten-konten yang mereka kan bilang wah kontennya gak edukatif nih. Dikasih yang edukatif ya nonton sedikit. Iya kan. Tapi dikasih yang kontroversi ya nonton banyak. Tapi disitu mereka tulis kok gak edukatif tapi ditonton. Ini jadi apa ya kalau aku bilang ya. Cara berpikirnya unik. Apa yang mereka mau dengan apa yang mereka makan itu beda gitu loh. Ini yang aku pikir sangat berbahaya. Nah menurut Mbak Nana sendiri sebagai jurnalis kan. Dengan informasi yang menjadi sebagai corenya Mbak Nana nih. Terhadap Mbak Nana. Problem apa sebenarnya yang perlu diperbaiki dari kita nih. Dalam menerima informasi. Jadi gini. Pertama menurutku memang kita tuh gak pernah serius dilatih di sekolah untuk kritis. Pendidikan kita tuh dulu itu tuh gak melatih kita untuk mempertanyakan banyak hal. Anak yang suka nanya di kelas itu malah dulu tuh dicapnya nyusahin, bandel gitu ya. Jadi kalau anak yang kritis tuh justru malah pendidikan kita dulu nih. Itu tuh malah membuat anak itu malah dicapnya negatif gitu. Oh itu ya betul. Menurutku itu. Jadi udah sejak terlalu lama nih kita berada di situasi pendidikan. Yang ketika kita bertanya malah dianggapnya nyusahin gitu. Saya dipukulin Mbak. Saya waktu SD dipukulin. Sama? Sama temen kelas saya karena nyusahin. Bener itu Mbak. Karena nanya-nanya mulu atau aku mulu kan. Iya karena jadinya kayak pengen kelihatan pintar. Jadi kan. Stigmanya jadi terstigma seolah-olah gitu ya. Makanya saya jadi diem. Iya kan? Oh saya sering dipukulin Mbak. Saya waktu SD sering dipukulin. Karena stigma itu yang sering terjadi. Bener apa yang Mbak Nana bilang? Iya. Jadi kita tuh sekolah cuma dilatih. Akhirnya gak memanfaatkan maksimal kapasitas otak kita. Melatih menghafal tuh cuma kemampuan otak yang paling sederhana sesungguhnya. Kemampuan otak manusia tuh sampai bisa menelurkan inovasi atau ide. Dan itu yang jarang dilatih. Jadi karena kita gak terbiasa kritis, gak terbiasa nanya. Plus juga otak manusia tuh sebetulnya dirancang sedemikian rupa. Supaya lebih mudah untuk mengafirmasi informasi. Jadi untuk kita berpikir keras. Mempertanyakan suatu hal atau meragukan hal. Itu tuh memang perlu effort besar dari otak. Kecenderungan manusia tuh punya namanya confirmation bias. Jadi kalau lu denger sesuatu yang memang udah lu percaya atau udah lu tahu sebelumnya. Lu akan dengan mudah mengiakan tanpa mempertanyakan. Itu yang akhirnya bikin kita masuk lingkaran ini. Udah orang yang gak kritis. Dapat informasi ditelen gitu aja gitu ya. Jadi makanya tadi tuh kalau udah denger sesuatu. Bukannya ngecek malah. Oh iya bener tuh itu gak pernah undang ini gitu. Iya kan? Kita tuh berada dalam lingkaran itu-itu aja. Udah gitu kita ada di media sosial. Yang isinya tuh juga algoritmanya tuh cuma nunjukin apa yang kita suka. Kalau kita nge-like postingan satu orang. Kita akan disuguhkan dengan berbagai postingan yang mirip-mirip gitu kan. Ibaratnya kalau kita udah senang datang ke Indomaret. Kita udah pokoknya tahunya harga di Indomaret aja. Padahal di Alphamaret mungkin aja harganya lebih murah. Cuma kan lu kagak pernah ngeliat kesana gitu. Kita tuh udah berada di lingkaran dunia kita sendiri. Itu tuh yang akhirnya bikin orang ya makin lama makin terpolarisasi. Yang bikin kita makin lama cuma mau dengerinnya hanya satu sisi. Sementara perlu usaha keras untuk kita ngeliat dari sisi yang lain. Dan itu yang gak dilakukan. Berarti sebenernya bertanya tuh baik kan. Iya dong. Itu melatih otak kita untuk berpikir lebih jauh, lebih dewasa, lebih kreatif, lebih pintar, lebih banyak pengetahuan ya. Betul. Kalau bertanyanya dan menghakimi tuh sama gak? Sering gak baca komentar. Iya. Jatuhnya bukan bertanya tapi menghakimi bahasanya. Mereka tau gak ya arti menghakimi itu apa? Kayaknya gak tau ya. Jadi belum apa-apa. Dia sebenernya mungkin mau crosscheck. Tapi udah nuduh. Itu kadang-kadang aku baca ini orang yang mau nanya. Menurutku gini. Menurutku ada orang. Menurutku. Gak. Menurutku gini. Jadi banyak orang pemandu bincang-bincang yang merasa kritis itu tuh galak. Jadi menerjemahkan kritis itu. Negatif dong. Enggak. Menerjemahkan kritis itu tuh pokoknya nanya kencang gitu. Padahal kritis itu ketika lu bertanya lu tuh sebetulnya udah punya cukup informasi akan apa yang lu tanya. Iya. Sehingga ketika lu dapet jawaban lu punya lu bisa nanya balik follow up questions. Dan lu bisa gak dibohongi ketika mendengarkan jawaban itu. Iya. Dan politisi atau pejabat publik itu defaultnya tuh memang pasti gak mau transparan. Apapun alasannya ya. Belum tentu alasannya jelek mungkin aja karena merasa wah ini jangan sekarang deh takutnya masih belum siap. Atau memang kita gak buka dulu karena memang ini belum matang banget nih gitu. Jadi defaultnya pejabat tuh pasti nutup-nutupin. Nah jadi konsepnya seperti itu tapi pemandu talkshow yang merasa pokoknya kritis yang penting gue nanya apakah anda membunuh gitu. Itu tuh bukan pertanyaan gitu tapi cuma yang penting nadanya kencang terus dianggapnya itu kritis. Padahal kritis itu ketika lu tau lu sebetulnya banyak bukti yang menunjukin lu membunuh. Iya. Gue udah melakukan riset gue loh. Iya. Jadi kalo lu orang jawab informasi yang udah terkumpur di otak lu atas peristiwa yang sama. Atau atas apa namanya hal yang mungkin terkaitan dengan peristiwa itu. Itu baru kemudian itu baru namanya kritis ketika tanya jawab itu orang yang bertanya sama taunya tentang informasi yang mau dibahas dengan orang yang ditanya. Jadi ada dialog. Ada dialog betul. Bukan cuma asal nanya galak kencang terus udah selesai. No that's not it. Berarti sebagai seorang pembawa acara Mbak Nana itu menggali informasi dulu nih dari pihak yang diundang sebelum diundang digali dulu nih. Aku tuh riset. Aku tuh dari dulu riset riset riset. Aku tuh sampai sekarang. Data ya. Data aku riset. Aku ngecek ke lapangan. Kan kalo aku wawancara narasumber politisi aku akan cek lawan politiknya. Aku akan cek rekam jejak apa yang udah dia pernah omongin sebelumnya tentang isu itu. Jadi ketika dia ngomong dan kita tau dia ini ngomongnya gak sesuai dengan ini ya. Kita punya bahan untuk mempertanyakan. Iya. Karena ketipu gak? Ketipu dalam hal apa ya ini? Datanya salah. Enggak sih. Maksudku gini. Karena data itu kan juga beragam ya. Dan terkadang tuh maksudnya data yang kita pake itu tuh data yang kemudian. Jadi sekarang tuh misalnya kemiskinan menurun gitu. Pake data yang mana gitu. Karena data ini juga beda dengan data ini dan sebagainya. Jadi juga perlu kejelian tuh. Untuk kemudian menggunakan indikator atau menggunakan tolak ukur yang sama. Untuk menilai satu peristiwa atau untuk menilai satu angka gitu. Iya. Jadi memang ngejelimet dan memang akhirnya ya. Perlu jam terbang. Perlu jam terbang. Perlu pengalaman. Dan perlu belajar. Oke. Perlu belajar. Kalo ketemu sama wawancara orang dengan topik ini. You need to learn. Lu harus ngerjain PR lu gitu kan. Gak berani salah mungkin ya Mbak Nana ya. Hmm. Berani nanya. Berani nanya ya. Kalo kita nanya ada kemungkinan bisa salah dong ya. Oh. Salah bertanya mungkin bisa. Mbak Nana pernah salah bertanya gak? Menurut Mbak Nana dulu pernah ada salah bertanya gak? Oh selalu. Selalu. Aku tuh pengkritik paling keras terhadap diriku sendiri. Aku setiap kali habis wawancara, I would watch all my interviews, videos. And then I would be my own worth critic. Dari mulai seharusnya kata yang gue pilih gak pas nih diksinya nih. Harusnya yang ini. Harusnya ketika gue motong, gue motongnya pas bagian dia ngomong ini. Bukan pas dia ngomong itu. Jadi I always do my homework. Karena menurutku itu penting. Berarti gak ada takut, gak ada deg-degan, gak ada khawatir, salah nanya. Dari awal kamu start itu, yaudah. You start dengan mindset itu berarti tadi. Iya, karena aku percaya ini profesi penting. Apalagi di negeri yang hari-hari ini oposisi hampir tidak relevan. Ketika kekuasaan berkumpul pada satu kelompok tertentu. Sekarang siapa yang jadi oposisi? Siapa, dan konteks oposisinya itu bukan konteks menjatuhkan ya. Konteks mempertanyakan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil. Iya, iya, iya. Dan tugas media, tugas pers. Yang memang undang-undang pers itu diberi hak dan kewajiban untuk itu. Mengembangkan pendapat umum, menyajikan informasi yang akurat gitu ya. Iya, memang kamu. I think this is, maksudnya aku bangga dengan profesi ini. Dan aku gak mau kemudian. Oh jurnalis, lu gak boleh nanya. No. Dia born untuk jadi orang ini sih. Soul-nya emang iya sih. Karena kalau saya pribadi, saya masih kadang-kadang suka mikir. Takut salah nanya gitu kan. Kalau salah nanya, akhirnya nanti jadi masalah. Atau kita salah statement. Tapi kamu berdiri di core yang benar. Lagi-lagi. Kamu berdiri di mindset yang benar. Lagi-lagi isu kepublikan. Isu publik itu isu kita gitu. Bukan karena lu pejabat, lu punya titel, lu bisa pakai lambang Garuda di sini. Terus kemudian lu merasa lebih berhak atau lebih tinggi. Dan kemudian gak mau ngasih informasi. Padahal itu tergantung menyangkut hidup gue dan hidup orang lain gitu ya. Iya. No. Pernah ada yang tersinggung dong berarti ya. Aku gak tahu ya. Seharusnya sih. Bahaya banget. Maksudnya gini. Seharusnya gak perlu tersinggung. Kita nonton kita tahu lho mbak. Iya. Kenapa sih orang baper banget. Gue tuh merasa kita tuh sekarang baper banget tau gak sih Den. Ya gak sih. Hidup tuh bukan cuma lu yang punya perasaan. Kau gak usah baper-baperan deh. Orang kita ngomongin isu yang juga menyangkut isu semua orang kok. Ilang channel gue abis ini. Iya kan. Termasuk. Masih ada kemarin kan udah di-hack ya. Di-hack kan kemarin. Di-hack di retas. Itu juga bikin gue ini sih. Kesel kan. Parah. Sama. Marah. Gak mau kedua kali. Gak. Tapi to be fair bukan cuma pejabatnya sih. Menurut gue tuh kita juga sebagai warga negara tuh kita juga terkadang baperan. Udah gitu suka gampang lupa. Terlalu pemaaf. Dan suka. Iya gak sih. Udah diboongin berkali-kali. Tetep aja lu. Mau gitu. Iya kan. Terus. Terus baper banget. Milih pejabat tuh udah kayak milih pacar. Ngapain sih. Udah simpen aja perasaan lu. Buat orang yang lu kasihi. Pejabat tuh ya lu rasional aja. Apa pak yang lu bisa deliver. Gimana kita bisa percaya. Apa rekam jejaknya. Apa program lu. Udah straight forward aja. Kagak usah lah lu pikir-pikirin lu bawa mimpi. Ampe lu tangis-tangisin. Ampe lu berantem sama tetangga lu. Siapa yang jadi pemimpin. Iya kan. Ya bener. Harusnya begitu. Itu yang wajar. Iya. Jadi maksud gue ini menjelang nih 2024. Maksud gue udah lah. Let's. Gue tuh udah ngeliput pemilu. Kan gue udah 2 tahun dari tahun 2000 ya Dan. Dan gue tuh ngeliput pemilu pertama langsung tuh dari 2004. Jadi udah 20 tahun nih gue ngeliput pemilu. Dari mulai pemilihan presiden pertama langsung tuh. Wawancara orang-orangnya. Debatnya dan sebagainya. Jadi udah 4 kali. Gue inget tuh dulu pertama kali gue ngeliput pemilu. Quick count tuh baru-barang baru. Barang-baru. Iya. Pertama kali di Indonesia ada quick count. Gue inget ada wawancara politisinya. Pasti nuju. Gak mungkin nih. Kok bisa udah ketauan. Yang menang SBE. Waktu itu kan yang menang SBE itu di 2004 kan. Padahal di Papua belum selesai pemilihannya. Gak mungkin gitu. Jadi dari mulai zaman itu. Sampai sekarang zaman ketika semua orang udah tau. Quick count itu metodologi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian semua orang udah menerima hasilnya gitu. Iya. Awal-awal kan orang mempertanyakan. Karena masih baru. Masih baru. Tapi itu dia maksudnya udah lama banget. Udah yang berkali-kali. Ngeliput pemilu. Ngeliput pilkada. Wawancara orang yang sama. Ini pemilu 2024 nih lagi-lagi akan melewati yang itu. Tapi mudah-mudahan sih kita jadi bisa terus belajar ya. Iya. Yang paling utamanya sih sebenarnya dari idera ombrolan ini sebenarnya beda loh. Mempertanyakan sama menghakimi tuh beda banget. Karena kebiasaan kita cenderung bukannya mempertanyakan. Kalo mempertanyakan kita kan ada adat. Ada cara bertanya. Ya. Bukan masalah mainannya aja. Eh itu palsu tuh. Itu gak benar. Itu bukan mempertanyakan. Itu yang nuduh. Iya. Dan kita sering terjebak dengan cara kita menggunakan bahasa. Dan etika kita, sikap kita itu sangat buruk sekali yang membentuk karakter kita. Jadi akhirnya lebih banyak orang-orang yang gampang dibodohin. Tapi abis dibodoh-bodohin dia ribut sendiri. Iya loh. Dia ribut sendiri. Dia marah sendiri. Dia baper sendiri. Dia nangis sendiri. Abis itu dia mau bunuh diri sendiri. Terus dia minta bantuan. Orang datang bawa bantuan. Dia palak orangnya. Dia usir orangnya. Dia ribut sendiri. Ini kayak spesifik banget. Ini ceritanya apa nih? Ini kayak surhat. Ini kayak surhat. Ini kayak ceritanya keresahan. Keresahan. Saya masyarakat ya ceritanya ya. Saya pengen Mbak Nana ceritanya jadi pejabat ya. Dan ada pertanyaan seputar itu. Kan Mbak Nana ini termasuk orang yang suka membahas politik. Orang banyak yang nanya kenapa Mbak Nana gak masuk ke dunia politik atau pemerintahan. Aku tuh ditanyain ini sering banget. Iya. Dan setiap kali ada kontestasi politik pasti nama aku tuh diseret-seret. Iya. Berusaha dikait-kaitkan lah atau apapun gitu ya. Iya. Yang pertama tuh aku merasa. Sekarang tuh lebih. Lebih banyak manfaatnya untuk berada di luar pemerintahan. Dibandingkan ada di dalam. Gitung-gitung manfaat mudorot ya. Sekarang tuh lebih banyak manfaatnya itu. Iya. Tapi aku gak menutup kemungkinan kalau ada suatu masa dimana aku ngeliat kayaknya. Mungkin lebih bermanfaat ada di dalam nih. Tapi hari ini detik ini posisi sekarang rasa-rasanya lebih perlu menguatkan warga negaranya nih dibandingkan menjadi pejabat negara. Ada gak yang nawarin Mbak Nana masuk di politik jadi menteri-menteri ada? Menteri ya? Dari dulu tuh pertama anggota DPR lah, sempet bupati lah, wakil bupati, wakil gubernur. Itu selalu tawaran-tawaran itu tuh selalu ada. Dan aku selalu pada posisi ya, ya aku selalu ngecek ini lebih banyak manfaatnya atau enggak. Dan setiap kali berada di persimpangan itu ya. Gak pernah persimpangan sih karena sebetulnya gak pernah terlalu apa namanya. Memikirkan hal itu. Tapi setiap kali tawaran itu ada, aku kemudian langsung melihat dan setiap kali itu juga jawabannya selalu enggak. Berarti ada tawaran analisa. Lebih banyak baiknya atau buruknya. Tapi kalau jadi menteri, cocok menteri apa? Menurutku ya, justru ya untuk bisa berbuat yang real dan nyata, itu tuh kayak misalnya di pemerintahan tingkat dua. Makanya orang tuh kalau soalnya, Mbak Nana aku mau masuk politik. Kalau mau masuk politik, mulai dari tingkat lokal. Apakah DPRD kota, DPRD provinsi, atau jadi bupati, jadi wali kota. Karena sekarang otonomi daerah terutama yang tingkat dua ya. You can actually do a lot of things buat disana. Malah lebih tertarik kesana. Gak maksudku kalau lu memang mau berbuat sesuatu yang real gitu ya. Itu jadi pemerintah di pemerintahan daerah. Itu tuh bisa betul-betul real loh pekerjaan-pekerjaannya. Menteri itu tataran kebijakan. Iya. Dan kalau ngomong kebijakan, ya sekalian presiden atau wakil presiden dong. Iya sekali ke kepalanya ya. Iya, kenapa menteri? Serius sekali. Iya kan? Wapres. Awas lu ya, 2024 lu dongol di Wapres, awas ya. Gua liat di sini. Lagi nanggung-nganggung awarinya menteri. Tapi gua setuju. Kalau eksekutif ya, go to the top dong. Karena kan core-nya adalah mana lebih banyak manfaat kebaikannya ketika kamu berada di situ. Iya, jadi kalau rumusan kebijakan, kebijakan yang tertinggi. Kalau lu mau real dan juga melakukan hal-hal yang ini, ya di tingkat dua itu tuh bisa real banget loh. Betul, betul. Ya kan bupati-bupati yang berprestasi, wali kota yang keren-keren. Itu tuh mengubah daerah gitu. Menurutku itu keren banget. Tingkat dua sama presiden ya. Sekalian kan? Tergantung. Iya kan? Sekalian. Iya, paham-paham. Nah ini kan Mbak Nana suka mengkritik kebijakan yang menurut Mbak Nana tidak sesuai dan transparan. Pertanyaannya, pernah nggak Mbak Nana mengkritik suami? Nah itu ada titipan Pak tadi. Kkritik suami? Orangnya udah gila tuh, udah kabur. Abis itu jadi kabur katanya. Suami istri... Pernah nggak sih? Ini kita belok dikit ya. Tadi udah banyak bapak-bapak disitu. Berkritik suami pernah nggak sih? Banyak yang penasaran loh. Ya pasti lu suami istri maksudnya nggak... Lu juga pasti sering diomel-omelin kan? Itu juga dikuali. Iya kan? Nasehat ya. Masukkan-masukkan. Gue menganggapnya masukan. Karena kalau kritik gue menganggapnya negatif gitu loh. Gak tau ya? Masukan ya kayak... Yang kamu tuh jangan lupa istirahat. Yang kamu jangan lupa minum vitamin. Oh itu ngingetin. Ngingetin beda ya? Itu tanda sayang. Oh iya tanda sayang. Kalau sama suami kritik teguran ada pernah apa? Ya sering lah. Kayak gimana? Apa ya? Mbak Ayem tuh ngapain ya? Kalau gue suka sebelum sama dia tuh. Oh nama suami baik. Ini pertanyaan lu nih. Apa ya? Oh suka berantakan. Gak juga. Cuma karena itu kayak di ruang common area gitu ya. Lu kalau mau berantakan di meja kerja lu gak apa-apa. Cuma kalau di meja teras jangan dong gitu. Barangnya suka kemana-mana. Jadi gue suka beresin barangnya gitu. Apalagi ya. Aku kritik baik. Kalau kebijakan rumah tangga. Kebijakan rumah tangga dikritik gak? Siapa yang bikin kebijakan di rumah tangga? Aku. Ih bahaya kali ibu ini. Aku kayak mikir kali kalau aku. Kalau suami kepala istri leher. Betul. Dia nentuin kiri kanannya istri. Jadi kita kembali ya. Mbak Nana kan sebagai istri di rumah. Berarti kan kebijakan-kebijakan itu kan kompromi ya. Iya lah. Nah orang banyak yang pengen tanya itu. Apa yang membuat hubungan pernikahanmu itu awet? Tidak ada isu-isu berapa tahun? 20 tahun lah lebih ya. 25 tahun. Itu menarik sekali. Orang pengen belajar. Apa sih menurut kamu? The key suksesnya. Balancenya kalau aku bilang. Balancenya dari sebuah pernikahan itu. Karena ini kan dua pribadi berbeda nih. Iya. Soalnya mungkin karena aku. Aku tuh tumbuh bersama Mbak Im sih. Aku nikah 20. Dia beda 6 tahun. Dia 26. Dan setiap tahapan dalam hidupku tuh aku lalui bersama dia. Ketika aku. Aku tuh aku masuk kuliah. Semester 3 waktu nikah. Terus jadi waktu aku jadi. Aku sebagai mahasiswa dan istri. Kemudian aku. Menjadi ibu. Dan waktu itu jadi jurnalis. Kemudian juga seiring dengan. Beban tanggung jawab di kantor. Orang juga jadi semakin kenal gitu ya. Dari mulai orang yang gak tau siapa Najwa. Najwa anaknya Pak Kuresh. Sampai kemudian Najwa Shihab Mata Najwa gitu. Jadi setiap tahapan kehidupan. Sampai kemudian aku berhenti di metro. Bikin perusahaan sendiri. Ketika aku kehilangan anak perempuanku. Dan anak perempuan Mbak Im gitu ya. Anak perempuan kita itu juga. Jadi setiap tahapan kehidupan tuh aku lalui bersama dia. Aku tumbuh dewasa bersama dia. Dia itu tau dari mulai aku. Nervous-nervous ku. Mules-mules ku. Sampai kemudian marah-marah ku. Mungkin karena udah we've been together for so long ya Den. 25 years it's a... Cinta pandangan pertama bukan dia masuknya? Hmm... Enggak ya? Enggak sih. Terus kenapa aku... Cinta pandangan pertama? Enggak sih. Dia kayaknya cinta pandangan pertama ke gue. Dia ke kamu ya. Tapi kalo aku, aku lewat. Aku orangnya gak gampang jatuh cinta sebetulnya. Ya keliatan. Gak usah aku kasih tau. Waktu itu aku kasih tau. Aku gak gampang jatuh cinta. Orang aja sama kau lagi-lagi langsung hilang ke lagi-lagiannya. Enggak, enggak. Iya. Tapi karena memang sama-sama fakultas hukum. Jadi seniorku. Jadi... Terus... And he's very smart. Jadi tuh... Iya dia tuh... Dia baru aja ini nih dapet penghargaan. Kalau saya lihat fotonya keliatan kok dia pintar. Best lawyers in Asia. Jadi... Aku tuh selalu nanya apa aja ke dia bisa. Diskusi apa aja sama dia bisa gitu. Terus waktu itu kita sama-sama pertukaran pelajar. Jadi aku juga sempet exchange student setahun. Dia juga sempet disana. Jadi pengalaman hidupnya kurang lebih sama. Terus latar belakang keluarga juga kurang lebih sama. Gak tau beda jauh. So... Banyak kesamaan. Dan... Dan itu... Maksudnya dan... Dia tuh supportive banget sih. Supportive itu yang bagus. Iya. Aku inget aku liputan... Penangkapan teroris di Solo. Aku masih nyusuin Izzat tuh. Izzat masih bayi 6 bulan. Dia ikut loh ke Solo. Kawat. Bawain Izzat. Gak supaya di salah-salah liputan. Dia nunggu di hotel. Karena aku masih nyusuin. Jadi ini. Jadi... Suami yang nemenin istrinya liputan terorisme. Seru banget ya. Itu ya Mbak Im. Jadi dia sangat-sangat supportive atas setiap... Apa yang kamu kejaga. Dan itu kuncinya sih. Menurutku... Menurutku perlu lebih banyak lagi. Dan aku seneng kamu nanya ini. Karena menurutku perbincangan soal... Pentingnya... Laki-laki dalam kehidupan perempuan gitu ya. Apakah sebagai... Gak nyeselis sebagai suami. Bisa saja sebagai kakak laki-laki. Atau ayah. Atau adik. Atau siapapun gitu ya. Sebagai anggota tim. Yang terkadang bisa jadi kapten kalau diperlukan. Atau jadi pemain cadangan. Atau jadi goalkeeper di belakang. Itu yang harus terus dirayakan menurutku. Supaya... Karena orang tuh terkadang merasa... Wah perempuan kuat. Pasti suaminya tertindas. Gue tuh sering banget ditanyain. Iya. Lu aja nanya gitu kan. Enggak. Mewakilkan mbak. Aku udah gak percaya pertanyaan itu. Saya lebih mewakilkan aja. Padahal... Ya apa yang... Itu tuh... Sebagai istri. Sebagai ibu. Itu tuh juga... Pengaruh suami tuh luar biasa penting. Dari cara kamu ketika bertutur. Ketika kamu bicara suamimu. Nadamu berubah. Itu menunjukkan... You respect him. Of course. Kalo nada tinggi... Ini... Berarti gak bagus. Tadi gue kecengnya mas ngomong politis ya. Politik. Ya beda. Kalo pelajari karakter orang berbicara... Tunggu... Tunggu... Langsung kalem. Kalem. Itu berarti dia respect. Dia respect. Dia sayang suaminya. Iya dong. Karena suaminya bisa nasih. 25 tahun masa gak sayang sih. Tapi kan kita tidak ada yang tau ya kan. Namanya pernikahan orang ya kan. Dan memang kan ups and down banget loh Den. Betul. Ya kan. Betul. Nah ini aku pengen tanya pernikahan orang lain ini. Kemarin rame nih. Aku menyenggol-nyenggol gosip nih. Siang mana nih? Jadi katanya mbak anak-anak sempet ngomong. Aku juga baru liat tadi. Aku juga gak tau. Katanya... Jangan takut sama... Polisi ya? Bener ya? Polisi ya? Polisi. Itu menurutmu kamu salah ngomong atau gak? Enggak. Eh? Tunggu dulu. Ini orang serius banget. Dipikir doang. Santai bos. Jangan pernah takut sama siapapun. Asal kita benar. Asal kita tau yang kita lakukan gak merubikan orang lain. Asal kita tau apa hak dan kewajiban kita. Jangan pernah berada dalam posisi dimana lu merasa gak berdaya. Karena lu semua punya daya. Lu punya suara. Lu punya kekuatan untuk melakukan apapun yang mau lu lakukan. Kan sebetulnya asal lu tau hak dan kewajiban lu. Iya kan? Jadi lu jangan pernah merasa terintimidasi sama kelompok tertentu. Atau merasa terintimidasi oleh institusi tertentu. Karena kan prinsipnya institusi itu ada. Polisi itu ada. Aparat penegah hukum itu ada untuk melindungi. Lu ngapain gak takut sama aparat yang harusnya melindungi lu? Kalau lu takut sama yang melindungi lu berarti ada yang salah dong. Konteksnya itu jadi gini. Konteksnya itu adalah ketika kita bicara kasus Sambo. Dan ketika kasus Sambo setelah itu kan sempat rame ada polisi yang konvensi pers menggunakan baju yang kemudian dihitung oleh netizen harga cincinnya berapa ratus juta. Bajunya harganya 7 juta dan sebagainya. Jadi kita lagi bicara soal konteks gaya hidup mewah. Dan apa namanya yang aku sampaikan adalah sebetulnya kan bisa dilihat matching atau enggak sih pendapatan atau gaji yang lu dapet dengan gaya hidup lu gitu. Dan sebagai aparat penegak hukum harusnya ya memberi contoh kos itu dan sebagainya. Tapi ada banyak banget teladan nih soal keteladanan kepolisian dari hugeng. Dari kemudian pejabat-pejabat kepolisian yang hidup begitu sederhana gitu ya. Dan kan harusnya kan malu dong kalau gak sesuai apa yang lu tampilkan dengan apa yang lu peroleh. Dan ketika aku ngomong gitu rame. Seolah-olah kemudian aku bilang semua polisi itu hidupnya mewah. Nah konteksnya tuh bukan seperti itu mungkin karena cuma dipotong bagian itunya. Tapi kalaupun dipotong bagian itunya mana ada sih orang yang kemudian bilang semua polisi hidupnya mewah enggak. Tapi bahwa ya ada persoalan nih ketika gaya hidup mewah ditampilkan tanpa malu-malu. Sedemikian sampai kemudian Pak Jokowi memanggil seluruh jajaran kepolisian ke istana. Menyampaikan hal yang sama persis dengan apa yang aku sampaikan sebelumnya. Sebelum Pak Jokowi Pak Mahfud MD juga bilang hal yang sama. Sebelum itu anggota DPR juga ngomong hal yang sama. Keresahan soal bagaimana gaya hidup bermewah-mewahan yang ditampilkan oleh aparat. Itu keresahan yang menurutku keresahan semua. Banyak-banyak pihak. Ya minimal keresahanku. Aku gak mau klaim semua ya. Minimal keresahanku. Keresahan Mahfud MD. Keresahan anggota DPR. Keresahan Presiden Jokowi. Keresahanku juga. Aku setuju kalau sudut pandang dari situ. Makanya aku bingung kenapa itu jadi rame. Karena aku lihat di tiktok waktu itu. Jadi rame karena kamu itu dibilang katanya mengoknumkan polisi. Betul ya? Kalau gue gak salah ya? Yang mengoknumkan polisi oknum-oknumnya sendiri. Setiap hari satu oknum katanya sekarang. Cuma sih ini habis ini gue nih. Iya, iya, iya. Tapi menurut. Aku merasa kata oknum tuh kata yang dipakai untuk menghindar dari tanggung jawab sih. Kata oknum ya. Bagaimana maksudnya? Iya maksudku gini loh. Hal-hal yang gak ngenakin ditimpakan semua pada oknum. Iya. Padahal begitu banyak oknum yang seharusnya bisa membuat institusi apapun itu. Melihat lebih dalam dan refleksi. Kenapa begitu banyak oknum, 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 oknum gitu. Yang kemudian lahir dari institusi-institusi. Kan maksudnya membedakan aja. Kan kalau kita bilang. Tapi ya itu di satu sisi ya membedakan karena gak semua. Tapi di sisi lain oknum tuh seolah-olah bukan tanggung jawab gue itu oknum. Ngerti kan maksudku? Oh paham. Oh itu yang kamu sorotin. Itu oknum. Tidak. Ini oknum. Tapi do something about this oknum. Jangan seolah-olah itu oknum kita gak tanggung jawab. Ngerti kan? Jangan bilang karena dia oknum dia bukan bagian dari kalian gitu maksudnya ya. Iya. Wah ini dalam pikirannya lu gak nyampe lu. Terus apalagi tuh. Oh iya ini nih. Isi itu katanya keluar berita di tiktok. Katanya kamu digosipkan apa itu segala macam udah baca udah nonton gak mungkin gak. Kasih udah nonton. Aku tuh gini aku tuh merasa ya. Aku tuh akan dengan senang berdebat soal isu-isu yang menurutku penting untuk dibahas. Isu-isu kepublikan. Ada datanya? Karena menurutku negeri ini tuh udah terlalu banyak drama. Mari fokus pada apa yang penting. Jangan mengkerdilkan isu publik jadi drama-drama gak penting. Hidup kita tuh udah berat udah susah nyari duit ribet dan sebagainya gitu ya. Ada banyak banget persoalan di negeri ini. Dari mulai korban salah tangkap yang dipenjara padahal gak bersalah. Dari mulai orang yang cari akses keadilan karena tanahnya direbut. Dari mulai orang yang digaplok oknum aparat oknum. Kemarin nenek-nenek ditendang. Nenek-nenek ditendang sama bocil-bocil yang gak ada ahlaknya. Iya kan? Bener banget. Kita tuh sekarang tuh kita lagi bersiap mengencangkan ikut pinggang kalau memang resesi nanti terjadi di tahun depan dan udah mulai ada tanda-tandanya. Iya kan? Belum lagi soal isu iklim, soal pohon yang ditebang. Ada banyak banget persoalan di negeri ini, di republik ini. Jadi ketika kita bicara isu publik, jangan dikerdilkan isu itu ke drama-drama gak penting. Yang kemudian juga isinya fitnah dan sebagainya. Jadi aku gak mau isu yang besar ini, isu reformasi kepolisian misalnya. Ketika aku bicara soal pentingnya gaya hidup mewah itu di eliminir dari kepolisian. Pentingnya warga negara berani bersuara dan tidak mau terintimidasi oleh sistem yang buruk gitu ya. Fokusnya ke situ gitu. Jadi jangan drama-drama personal yang isinya fitnah itu kemudian mengaburkan pandangan kita atas apa yang penting dibahas di negeri ini. Berarti kemarin fitnah? Ya itu fitnah. Yang udah lihat sendiri dong ya kan dari seorang artis. Tapi dan lagi aku tuh gak mau menghabiskan energiku untuk melihat itu. Karena gini, karena sekarang itu ya Dan, itu tuh dan aku udah pernah sampaikan ini di beberapa forum gitu ya. Ada istilahnya kill the messenger. Itu tuh metode yang biasanya digunakan untuk menjatuhkan kredibilitas pembawa pesan. Karena dia tidak bisa ditunggangi. Enggak. Enggak gini loh. Jadi you know what you say is right. Tapi lu tahu argumen yang disampaikan orang ini benar. Tapi lu gak bisa nih ngerang argumennya. Karena argumennya benar. Yang lu lakukan adalah lu menyerang orang yang menyampaikan argumen. Supaya pendengar, pembaca gak percaya sama orang itu. Karena kredibilitasnya dihancurin. So, instead of argue tentang substansinya, you kill the messenger. Itu tuh teori yang kemudian aku lihat sering terjadi. Jadi yang fitnah yang dilontarkan, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan. Itu tujuannya untuk menjatuhkan kredibilitas si penyampaian pesan. Supaya pesannya tidak diperjaya publik. Dan cara paling mudah untuk menjatuhkan kredibilitas adalah dengan insinuasi. Dengan fitnah. Dengan tudingan dan sebagainya. Urusan privasinya. Berarti ada orang yang suka sama kau. Ya gak mungkin ada orang disukai semua orang. Apalagi aku tahu profesiku itu mengharuskan aku. Membuat aku harus berbicara lantang pada isu-isu yang sensitif. Gak pernah gedeg kan? Ya ancam-ancam kan? Itu katanya mama, ibu sampai sholat. Bener ya? Ya kalo ibu kan selalu doain anaknya kan? Takutlah bos, anak gua kayak lu mah. Weh, eh anak sini. Eh gua gak mau ganti profesi. Iya. Pernah sampai sedih down-down-down. Ancaman apa gitu? Mungkin kalo kena keluarga ya. Aku tuh paling, kalo ke aku atau ke ini. Ancaman ke keluarga tuh siapa? Suami? Iya. Anak. Ya pokoknya kalo menyangkut keluarga tuh aku selalu paling. Gitu kan. Kalo keluarga kan selalu ini ya. Langsung. Anasional iya. Tapi. Apa namanya. Ya itu. Menurutku itu bagian dari resiko profesi sih. Pernah kena telak pas apa dulu? Telak? Itu maksudnya? Gua pernah telak dulu kena hanteman publik itu waktu dituduh ngamiliin orang. Waktu telak gua. Dang, kena, dang. Sebenernya kena ke gua nya gak terlalu telak sih. Tapi kena ke nyokap. Saya baru sadar belakang itu yang bikin air mata aku jatuh. Jadi nyokap itu sampe menguncilkan diri. Tapi dia gak pernah ngomong ke saya. Karena dia tidak ingin anaknya tambah mentalnya jatuh. Jadi waktu aku dituduh satu Indonesia itu berpikir buruk tentang aku. Nyokapku tuh biasanya suka ngejim. Kasian. Kesukaan dia cuma itu. Namanya orang udah tua ya kan. Dia tuh gak suka gibain orang. Dia gak suka ngejim. Bahkan kesukaannya dia akhirnya tidak bisa lakukan. Karena orang-orang di gym. Ngomongin saya. Jelek. Sampai akhirnya dia pulang. Dia memilih untuk tidak ribut dengan orang gym itu. Walaupun dia tau kebenaran. Tapi lebih memilih mengalah. Tapi membuat dia rugi. Ada kan posisi-posisi seperti ini. Terhimpit kita sebagai seorang manusia. Pernahalan gak? Apa ya mungkin. Aku agak lupa ini tertentu ya. Cuma. Oh waktu lagi kencang-kencangnya soal PSSI. Kan aku kan selalu ngangkat soal mafia bola tuh. Hai bapak PSSI. Pasalnya cuma podcast pak. Lanjut bu. Itu pas lagi kencang-kencangnya kita investigasi mafia bola. Itu tuh ancamannya agak lumayan. Keras kah? Keras gitu. Kemana arahnya? Lebih ke aku. Oh ke kamu? Ke aku. Terus apa ya. Oh waktu kita investigasi penjara. Kita sempat kesukaan miskin tuh waktu itu. Siapa nih? Kita ngomongin siapa nih? Ya kan waktu itu kan sidak penjara di koruptor kan. Yang ada Setia Novanto. Lagi itu soalnya. Ada Setia Novanto. Kamu mampir kesana saya tau ini. Orangnya kayaknya gue tau nih. Aku gak nunggu Setia Novanto loh. Iya 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 iya. Enggak gak gak. Tapi bahwa salah satu yang disidak ya waktu itu. Hai Pak Setia Novanto. Halo Pak. Assalamualaikum. Lanjut lanjut. Lanjut lanjut lanjut. Eh kan di penjara gak bisa nonton ya? Enggak gak bisa. Eh apa lagi nonton? Ketahuan lagi nonton. Dia gak nonton. Dia gak nonton. Gak nonton. Gak nonton dia. Gak nonton ya? Gak nonton. Gak nonton. Itu kenapa itu? Itu dua ya PSSI. Sidak. Itu dua tuh. Dua kejadian tuh. Iya itu dua yang berbeda. Terus apa ya? Oh yang kita investigasi Sambo ini. Kena juga. Sampai di retas. Ancaman-ancaman juga ada. Ada dari berbagai. Aku gak menuduh satu institusi atau mana ya. Kita gak boleh nuduh. Betul. Tapi bahwa kemudian ada tekanan lebih yang dirasakan gitu. Itu ya itu fakta. Itu fakta. Bahwa itu berdekatan dengan investigasi yang waktu itu kita lakukan. Ya orang bisa menarik kesimpulan. Wah ini ada kaitannya nih. Tapi maksudnya kita gak akan tau persis apa itu ada kaitannya atau enggak. Oh berarti dari semua pengalaman kamu. Yang bersifat tekanan. Yang bersifat push you to the limit. Kamu gak pernah sedih akhirnya? Selalu lah Den. Maksudnya gak. Oh ada momen kau sedih-sedih? Iya lah. Sedihnya? Iya. Atau sama suami atau sama apa gitu. Kalau aku suka sedih sendiri mbak. Ini aku cerita. Ini aku baru cerita mengenai anakku tuh kadang-kadang duduk gitu. I love my me time. Itu duduk. I talk to my God. I talk to myself. Aku bertanya pada diriku. Bertanya pada Tuhanku. Itu the best intimate moment dalam hidup saya. Menurut saya. Yang lain juga menyenangkan. Karena manusia itu kan a package of a life gitu loh. Tapi aku punya momen sendiri dimana. Aduh. Kok gue sedih ya. Tadi ngomong kayak gitu. Harusnya gak boleh gitu. Berarti kayak gitu juga? Iya. Kontemplasi. Refleksi. Doa. Tapi aku merasa keluarga aku tuh memang support system yang paling kuat sih. Dan kita tuh deket banget hubungan. Dan dekatnya itu juga literally dekat fisik. Karena rumahku tuh persis sampingan rumah Abi. Cuma bisa jalan kaki. Terus samping rumahku lagi rumah kakakku, rumah adikku di depan. Jadi kita tuh tinggalnya tuh deket-deketan. Tapi memang hubungan keluarga. Dan itu salah satu lingkaran kekuatan yang paling besar dalam hidupku tuh memang keluarga. Keluarga ya? Keluarga. Dan arti dari kegagalan atau kesedihan sendiri untuk kamu. Kan tiap orang beda-beda mengartikannya. Buat kamu sendiri apa? Pada saat kamu ngedown, sedih. Artinya apa tuh? Ya waktu untuk refleksi. Menurutku terkadang tuh. Istirahat? Istirahat atau take a break. Atau melihat ulang apa yang udah kita lakukan. Menurutku tuh kita jarang banget berada dalam kesempatan dimana kita memang melihat ulang apa yang sudah kita lakukan gitu. Karena kita tuh kebiasaan kalau ada sesuatu tuh kebiasaan jeleknya adalah ada sesuatu yang terjadi nyalainya pihak luar kan. Oh ini karena ini, karena ini, karena ini. Jarang tuh yang kita mau kayak berkaca melihat peran gue disini apa ya gitu. Apa, what can I do, what should, what I can do better next time atau apa gitu. Jadi kesempatan untuk refleksi tuh kesempatan yang juga ya berharga sesungguhnya. Setiap kali ada kegagalan atau setiap kali ada kita merasa kita lagi terpojokan gitu. Kegagalan terbesarmu apa kemana dalam perjalanan karirmu? Yang kamu rasa kegagalan terbesar apa? Masalahnya gini, aku tuh gak pernah merasa itu kegagalan. Ya mindsetnya soalnya. Jadi karena aku tuh selalu targetku segini. Dan selalu ada kayak milestone-milestone yang aku mau capai. Jadi ketika aku gak mencapai milestone ini, karena tujuanku tuh disini gitu. Jadi ya gak apa-apa, aku akan cari jalan lain supaya tetap bisa kesana. Jadi aku ngeliatnya gitu. Jadi gak berhasil disini tuh bukan berarti visi besarku atau apa keinginanku gak akan tercapai nantinya. Ya nyari alternatif lain untuk kemudian bisa nyampe kesini. Jadi kamu tahu apa yang maksudnya? Iya, stick dengan tujuanmu, tapi fleksibel dengan caranya. Kamu punya tujuan yaudah, tapi kamu fleksibel dengan cara kamu. Berarti kamu orang yang punya standar tinggi dan lumayan perfeksionis. Dan harus selalu ditinggiin. Aku tuh selalu percaya, kalo lu udah mencapai satu puncak, lu jangan gelerti kerebahan. Lu cari puncak berikutnya. Oke. Itu prinsipku tuh selalu gitu. Langkah juga ini. Dan itu memang akhirnya yang bisa bikin capek, yang bisa bikin nelah. Cuma jadinya lu selalu ada yang diraih, yang digapai. Jadi kalo ada tekanan, ada ini, ada ini. Ya itu bagian proses. Tapi tujuan gua bukan melewati tekanan. Ya, of course tujuannya melewati tekanan. Tapi tujuan gua ada yang lebih tinggi loh. Dan untuk mencapai kesana ya, kadang ada naik turun ya. Betul. Kan kalo dari pengalaman kamu, kita denger cerita nih kalo orang agak cukup bisa nangkep, ini pengalaman orang ini luar biasa loh. Cara ngomongnya aja cepet banget. Berarti banyak buku yang di kepala, banyak pengalaman di kepala. Ya aku mau tau Mba Nana, dari semua pengalaman yang kamu temuin kan berarti kamu sudah overcame satu excitement ke excitement berikutnya. Pernah pasti dong ada di titik dimana lumayan bosan itu? Iya. Mungkin bukan bosan ya, tapi maksudnya... Jenuh kah? Iya, karena kan sesungguhnya yang walaupun yang ketemunya orang yang berbeda, tapi sesungguhnya banyak peristiwa pengulangan di negeri ini. Iya kan? Di kehidupan ini juga. Iya kan? Dari zaman dulu-dulu. Kayak berima, jadi gak sama persis tapi kayak ada rimanya gitu loh. Iya, ada rimanya. Wah, ini udah ilmu tinggi ya. Aduh Bapak Kurai Syihab, anak Anda luar biasa. Iya, itu ada. Jadi itu tuh terkadang, perasaan gue udah sidak penjara udah kayak begini, masih ada begini. Iya, kayak pengalaman. PSSI udah tujuh jilid bawa PSSI gitu. Tetep aja gitu. Pelaku nyari yang beda. Jadi itu terkadang tuh ada rasa, ya Allah ngapain sih gue investigasi ini udah ah. Iya. Ada tuh rasa-rasa kayak gitu, ada. Jadi akhirnya di titik ini, passion kamu akhirnya mau kemana? Build a business, become a mentri, become a DPRD, become apa? Apa? Mau kemana? Mimpimu. Mimpi, mimpi. What is your dream? Mumpung lagi Piala Dunia nih, asik. Dreamer kan? Mimpiku Brazil menang. Kan Piala Dunia. Lo atur dah, Neymar cenderah lagi. Enggak, enggak. Cuma buat buktinya kok, nanti setelah itu main. Oke, oke, oke. Pertanyaan terakhir, ini Mbak mau jawab tidak, mau jawab tidak apa-apa. Ini agak sensitif soalnya. Karena ini titipan. Titipan dari mana lah gitu. Nah, aku bikin polling di community. Katanya nanya, Mbak Nana ini kan putri dari seorang toko agama. Banyak sekali yang masih mempersoalkan kenapa Mbak Nana itu tidak berhijab katanya. Kalo aku sih, santai ya. Cuma kalo orang mungkin, ya karena kan orang muslim, pastinya anak dari toko agama gitu. Pasti pertanyaan itu sering banyak ya. Sudah pernah dijawab? Aku jawab beberapa kali aku jawab. Karena pertama gini, dan pertanyaan, jawabannya bisa panjang, bisa pendek. Tapi karena ini udah mau closing, jadi aku jawabnya pendek. Panjang, panjang, panjang. Saya panjangin, saya panjangin. Karena kita perlu edukasi, edukasi ya. Penonton edukasi suka ya. Aku jawab ini di podcastnya Bang Haji Roma Irama waktu itu. Waktu itu tuh juga sempet ditanya soal ini. Jadi aku tuh bersaudara, berlima, empat perempuan, satu laki-laki, aku nomor dua. Dan seluruh saudara perempuanku dan ibuku tuh berjilbab. Memang aku yang gak berjilbab. Dan apa namanya, aku, dan ini aku sampaikan tuh di podcastnya Haji Roma Irama. Aku tuh ada satu analogi yang kerap Abi berikan ke aku untuk menjelaskan soal berbagai dalil agama. Tidak necessarily soal hijab, tapi juga dalil agama yang lain. Aku sering nonton tuh obrolanmu sama Abi. Sama Abi. Aku nonton, favorit gitu. Oh, thank you, thank you. Kapan-kapan ngobrol sama Abi. Mau banget, mau banget. Siap, siap. Mau gak lanjut, lanjut. Jadi Abi tuh, Abi tuh kasih analogi seperti ini. Allah tuh tidak akan bertanya, Allah tuh tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa. Karena jawabannya pasti 1, 10. Tapi Allah itu bertanya, 10 itu berapa tambah berapa ya? 10 itu bisa 9 tambah 1, bisa 8 tambah 2, bisa 3 tambah 7, bisa 6 tambah 4. Ada banyak cara untuk meraih ridho Allah. Tidak harus lewat satu cara. Karena sekali lagi, kalau ditanya 5 tambah 5, cuma satu jawabannya. Ada banyak cara untuk meraih ridho, ada banyak cara untuk insya Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang dianugerahi surga. Dan Allah itu selalu membelikan hidangan, ada teh, ada kopi, ada air putih, ada jus. Pilih hidangan itu. Dan itu yang kemudian aku jadikan analogi itu yang aku pahami. Dan insya Allah aku akan berusaha untuk meraih ridho Allah lewat beragam cara. Oke, itu jawaban yang tafsir sendiri. Kalau saya menangkap ada banyak hidangan dari analogi itu, pilih yang kamu suka karena dapur orang beda-beda. Dan bertanggung jawablah atas apa yang kamu pilih. Kalau jawaban yang lebih pendek lagi adalah ada buku abis soal itu, Jilbang Wanita Muslimah. Silahkan dibeli, silahkan dibaca. Karena terkadang aku merasa ya, orang bertanya itu bukan karena mau tahu. Orang bertanya untuk menuding. Jadi dia bukan karena benar-benar mau tahu apa alasan lu. Itu cuma basa-basi nanya untuk kemudian bilang lu nanti masuk meraka karena lu gak pakai Jilbang. Tau kan? Jadi sekali lagi, kalau kalian ingin tahu teman-teman tersayang, kalau memang betul-betul mau tahu, ikrok ada bukunya, baca bukunya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjawab berbagai pertanyaan itu. Tapi in the meantime, ya mari sama-sama saling menghargai apapun pilihan dalam hidup yang kita ambil. Karena hidup itu punya batasan. Dan batasan itu akan Anda pertanggung jawaban, jawabkan nanti ketika Anda sudah tidak ada. Jangan sampai kita menjadi guru atas apa yang orang yakini, sedangkan kita sendiri meyakini hal yang berbeda. Saya sangat respect dengan agama yang berbeda. Karena saya dibesarkan dengan banyak sekali perbedaan. Yang saya paling suka dari Islam itu ya, ini saya baru pertama kali ngomong. Sudah satu ayat berbunyi. Lakum dinukum waliyadin. T control kita sendiri. Selamat sicki. Lihat adik.